Pada saat kita sedang berkendara di jalanan Sudah pasti kita semua berharap Agar kita bisa berkendara dalam keadaan aman dan nyaman Tetapi terkadang Entah karena kita terlalu terburu-buru Kita seringkali jadi kurang berhati-hati dalam berkendara Atau Kita sudah berhati-hati Tetapi ada kendaraan lain yang kemudian nyerempet kita Akhirnya terjadilah kecelakaan Amit-amit seandainya itu terjadi pada diri kita Terjadi kecelakaan di jalanan pada saat kita berkendara Kira-kira Tindakan apa yang akan teman-teman Atau kita selaku pengendara akan lakukan Apakah teman-teman akan kabur begitu saja Dengan harapan Teman-teman tidak perlu mempertanggungjawabkan Atas terjadinya kecelakaan tersebut Atau Teman-teman kemudian membawa korban kecelakaan tersebut ke rumah sakit Sebagai bentuk kerasa tanggungjawab Atas terjadinya kecelakaan tersebut Sebelum saya membahas lebih jauh terkait permasalahan ini Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe Lalu like and share Sehingga teman-teman dapat mengikuti Konten-konten saya berikutnya di bidang hukum Secara umum Ada dua pilihan Atau opsi yang bisa kita ambil Seandainya kita mengalami kecelakaan Atau katakanlah Menabrak pengendara lain atau orang lain di jalanan Opsi pertama adalah dengan cara kabur Akhir-akhir ini Seringkali kita menyaksikan Adanya pemberitaan di media massa Atau konten yang sedang viral terkait dengan Adanya kendaraan yang kemudian dikejar Dan selanjutnya diamuk oleh massa Karena sebelumnya menabrak pengendara lain Dan mencoba kabur Untuk lari dari tanggung jawab Bukannya bebas dari tanggung jawab Akhirnya si pengendara kemudian diamuk massa Sedangkan mobilnya selanjutnya dirusak Bahkan dihancurkan oleh massa yang sedang marah Bahkan yang tadinya hanya menabrak satu korban Tetapi karena mencoba lari dari tanggung jawab Korbannya bertambah Menjadi lebih dari satu orang Kalau kejadiannya sudah seperti ini Jelas-jelas opsi kabur dari kecelakaan tersebut Atau mencoba lari dari tanggung jawab Dapat membayarkan keselamatan kita Sebagai pengendara Kemudian kita dapat diminta ganti rugi Karena telah merusak kendaraan lain Dan terakhir harus mempertanggung jawabkan Perbuatan kita di hadapan pihak Poko Polisian Atau di proses secara hukum Sampai ke tingkat pengadilan Selanjutnya kita dapat dilakukan penahanan Atau dihukum pidana penjara Atas kecelakaan tersebut Opsi kedua Kita dapat dimintai pertanggung jawaban kita secara hukum Atas terjadinya kecelakaan tersebut Kemungkinan terburuk Memang kita bisa ditahan oleh pihak kepolisian Terutama apabila korbannya meninggal dunia Dan selanjutnya kita diproses Sampai ke tingkat pengadilan Tetapi Kalau dibandingkan dengan risiko yang harus kita tanggung Jelas-jelas opsi kabur Atau lari dari tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut Mempunyai risiko yang paling berat Dibandingkan Apabila kita menyerahkan diri Dan selanjutnya mempertanggung jawabkan perbuatan kita Atas terjadinya kecelakaan tersebut Pertanyaannya Ada gak sih langkah-langkah Atau upaya-upaya yang dapat kita lakukan Agar kita tidak diproses secara hukum Katakanlah Agar kita tidak ditahan oleh pihak kepolisian Jawabannya ada Ada beberapa langkah Atau upaya-upaya yang dapat kita lakukan Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kita Sehingga kita tidak perlu diproses secara hukum Pertama Sampaikan kepada pihak kepolisian Atau pihak lakalantas yang menangani Perkara tersebut Kalau Kita selaku pengendara Ingin bertemu dengan pihak korban Atau pihak keluarga korban Untuk selanjutnya Meminta maaf Sekaligus memberikan santunan biaya pengobatan Atau biaya pemakaman Kepada korban Apabila Korban dalam kecelakaan tersebut Itu selanjutnya meninggal dunia Kedua Setelah teman-teman berhasil bertemu dengan korban Atau pihak keluarga korban Apabila korban yang meninggal dunia Sampaikan permintaan maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut Atau ungkapan turut berduka cita Atau bela sungkawa Jika korban dalam hal ini meninggal dunia Ungkatkan bahwa Kecelakaan ini terjadi di luar kesengajaan Karena Jelas-jelas tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya sebuah kecelakaan Jika korbannya masih hidup berikan santunan pengganti biaya berobat Atau jika korbannya sudah meninggal dunia Berikan santunan penguburan bagi keluarga korban Di tahap ini Upayakan agar dibuat kesepakatan damai Atau perjanjian perdamaian secara tertulis Antara teman-teman selaku pengendara Dengan korban atau keluarga korban Dalam kesepakatan atau perjanjian damai tersebut Sebaiknya dicantumkan tentang kesepakatan Yang pada pokoknya para pihak telah menyelesaikan Permasalahan atau kecelakaan ini secara kekeluargaan Dan korban atau pihak keluarga korban setuju untuk menghentikan proses hukum yang ada di pihak kepolisian Ketiga Setelah teman-teman mendapatkan kesepakatan atau perjanjian damai Segera menghadap kepada pihak kepolisian atau pihak lakalantas yang menangani Sampaikan kalau antara teman-teman selaku pengendara Dan korban atau pihak keluarga korban sudah terjadi perdamaian Tunjukkan kesepakatan atau perjanjian damai Antara teman-teman selaku pengendara Dengan korban atau keluarga korban Selanjutnya ajukan permohonan agar proses hukum terhadap kecelakaan ini dapat dihentikan Karena faktanya Tidak jarang meskipun sudah terjadi perdamaian antara para pihak Baik antara pengendara dan korban atau keluarga korban Pihak kepolisian tetap memproses kecelakaan tersebut sampai ke tingkat pengadilan Buat pihak kepolisian atau lakalantas yang menangani Mohon agar setiap kejadian atau perkara lakalantas yang ditangani Jika sudah ada perdamaian antara pihak atau antara pengendara dan korban atau keluarga korban Agar dapat segera dilakukan penutupan perkara Jangan sampai terkesan dipersulit Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial Sudah berdamai dengan korban atau keluarga korban Tetapi pada saat akan mengambil kendaraan Si pengendara merasa dipersulit karena merasa dimintai sejumlah uang oleh pihak kepolisian Atau kalau pengendara tidak memberikan sejumlah uang Maka perkaranya dapat dilanjutkan oleh pihak kepolisian hingga ke tingkat pengadilan Hal yang perlu diingat Hukum kita masih mengenal azas restoratif justice Apabila sudah ada perdamaian antara para pihak Perkara dapat dihentikan proses hukumnya atau dilakukan penutupan Kecuali buat perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang tidak ada itikat baik dari pengendara Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut Apalagi seperti pengendara yang baru-baru ini terjadi Sudah menabrak orang di jalanan Kedua korbannya bukannya dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan Tetapi korbannya malah dibuang dan kemudian ditemukan telah meninggal dunia Terima kasih telah menonton